Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara bermain PS4 di laptop atau komputer Tapi kalian harus punya dulu PS4-nya, kalau misalnya kalian mau main PS4 tapi gak punya PS4, jangan mimpi deh ya Dan langsung saja kita mulai tutorialnya, disini kita buka Google Chrome dan kita ketikkan Remote Play disitu Di address bar atau apapun itu, dan kita klik disini Disini kita pilih bahasanya Kalian mau pake bahasa Cina, bahasa Jepang, yang Wibu, mau pake bahasa Thailand, mau pake bahasa Italia Cuman disini kita pake saja bahasa Indonesia agak lebih nasionalis ya Disini kita ada PC Windows sama Mac, kalau misalnya kalian pake laptop yang berbasis Windows ya kalian klik aja yang ini Kalau misalnya kalian pake Macbook ya kalian klik aja yang ini Dan setelah kalian download, kalian download, install seperti biasa Gak ada yang spesial, kalian next, 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 next Setelah di next, dan kita buka Kita buka situ, dan kita tunggu Cering for update seperti biasa Disini ada setting, kita buka aja Kalau misalnya kalian mau masuk PSN, ya kalian tinggal masuk aja saingin Dan disini ada video quality for Remote Play Kalian mau kualitasnya apa nih di laptop kalian Atau di komputer kalian Misalnya 1080p atau 1080p Itu adalah Full HD Cuman kalau misalnya ini ada tulisannya, kalau gak salah mana sih Disini tuh, coba kita 720p Kalau gak salah ya untuk, nah ini nanti akan muncul Jadi kalau misalnya untuk 1080p itu cuman untuk 7000 ya atau PS4 Pro ya ini For the other PlayStation, the resolution will be high 720p Oke, berarti kalau misalnya kalian punya PS4 Pro Ya kalian pilih aja yang 1080p ya Disini ada frame rate, kalian mau pilih yang high atau standar ya terserah Cuman kalau misalnya high, kalian harus punya internet yang lebih cepat Nah bang, ini memangnya makan internet? Iya sih, ini makan internet Jadi kalian harus connectin PS4 kalian ke internet Dan laptop atau komputer kalian via internet Jadi ini mengkoneksikan PS dengan laptop Dengan internet Tapi kalau misalnya kalian tanpa internet Atau ya kayak kabelan gitu Nanti sih akan membuat lah tutorialnya Tapi nanti ya, gak sekarang Dan kita pilih yang standar aja Karena ya internet gak terlalu cepet Ya standar aja Tapi kalau misalnya internet upload speednya bagus juga Ya high aja Gitu kan Dan kalian oke Dan kalian start Dan ini searching nearby Jadi ini yang paling deket ya Ini di bahasanya nearby atau nearby Bodo amat lah Oke dan disini adalah tampilan PS4nya Kalian bisa dan disini ya kan Dan kalian udah colokin dulu Sticknya ke laptop atau komputer kalian Dan disini kita ke setting sini Untuk saya tunjukin dulu ya Mana sih yang ke bawah sini Dan kita ke sini Remote play Nah disini kalian checklist dulu Enable remote playnya Connect directly Ya ini Kalau misalnya kalian pakai PS Vita Ya silahkan sih ya Kita back Dan setelah itu Kalian udah bisa bermain game PS4 kalian Di laptop atau komputer kalian Tapi ini butuh koneksi Yang lumayan gede Jadi kalau misalnya kalian Pakai paket data Sebenarnya bisa sih Atau mungkin pakai Tethering gitu ya Tapi saya lebih saranin pakai wifi Yang koneksinya lumayan kenceng juga Dan kalau misalnya kalian mau Saya bikin tutorial Yang gak pakai koneksi wifi Yang lumayan kenceng Alias pake LAN gitu ya Tapi koneksinya Atau gambarnya disini Tetap bagus Ya silahkan komen Atau mungkin nanti Saya akan buat juga ya Tanpa harus komen ya Jadi cukup segitu doang tutorialnya Jangan lupa untuk like, share Dan subscribe Seperti biasa Nama saya Ray dari Tutorial Mkasehat Dan thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax